Sementara itu pemirsa harga gabah kering panen di tingkat petani di Bali pada bulan September 2016 tercatat Rp4.294 per kilogram. Harga tersebut tergolong menurun sebesar 1,34 persen dibandingkan bulan Agustus yang tercatat Rp4.352. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Bali mencatat harga gabah kering panen di tingkat petani di Bali turun 1,34 persen dari Rp4.352 pada bulan Agustus menjadi Rp4.294 per kilogram pada September 2016. Demikian juga harga gabah di tingkat penggilingan merosot 1,17 persen dari Rp4.418 menjadi Rp4.366 per kilogram. Harga tersebut berada di atas harga patokan pemerintah HPP yang berlaku sejak Mei 2015 untuk tingkat petani sebesar Rp3.700 dan tingkat penggilingan Rp3.750 per kilogram. Hasil pemantauan harga gabah itu dilakukan di tujuh kabupaten meliputi Jemberana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Tahun lalu Bali memproduksi 853.710 ton gabah kering giling. Jumlah itu menurun 0,49 persen atau sekitar 4.234 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Menurunnya produksi padi secara umum akibat berkurangnya luas panen yang mencapai 5.312 hektare yang terjadi di lima wilayah meliputi Tabanan, Badung, Bangli, Karangasem, dan Buleleng. Berkurangnya luas panen paling tinggi terjadi di Tabanan mencapai 4.518 hektare. Darmawan Balik TV